Jadi kan laporannya ini pasca pemilu gitu, untuk memastikan bahwa ini tidak ada unsur politik. Iya, kalau kami itu kan nggak pernah melihat apakah ini ada unsur politiknya atau nggak. Apakah ini warnanya merah kuning, hijau, abu-abu, saya nggak lihat seperti itu. Dan saya yakin staf kami di bawah pun nggak peduli. KPK tak melihat ada unsur politik atau tidak terkait dugaan gratifikasi ganjar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Alexander Marwata menyebut, pihaknya tak pernah melihat ada tidaknya unsur politis dalam laporan dugaan korupsi. Katanya, dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan ke KPK akan ditindaklanjuti tanpa memedulikan afiliasi terlapor terhadap partai politik. Dikutip dari Kompas.com, ini disampaikan Alex menjawab pertanyaan wartawan mengenai laporan dugaan gratifikasi mantan Gubernur Jawa Tengah yang juga politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Kalau kami itu kan nggak pernah melihat apakah ini ada unsur politisnya atau nggak. Apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu, saya nggak lihat seperti itu, kata Alex di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Dan saya yakin staff kami di bawah pun nggak peduli itu kan warna dari orang itu apa, ujarnya. Kecurangan pemilu Alex mengaku belum dapat menyampaikan perkembangan dugaan gratifikasi terkait ganjar lantaran laporan tersebut baru dibuat kemarin. Namun, pada prinsipnya, setiap laporan yang masuk ke KPK akan ditindaklanjuti oleh Direkturat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat, Dumas. Dumas akan menelah informasi, melakukan klarifikasi, dan selanjutnya membahas bersama Satgas Penyelidikan KPK. Kalau sepakat ada indikasi korupsi baru naik ke penyelidikan baru kita klarifikasi ke yang bersangkutan, ujar Alex. Meski begitu, Alex memastikan, pihaknya bakal bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menelusuri data-data terkait laporan ini, termasuk dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Itu prosedur biasa, katanya. Sebelumnya diberitakan, Indonesia Police Watch, IPW, melaporkan Ganjar Pranowo dan eks-direktur utama Ban Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Ganjar dan S dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau swap berupa cashback dari perusahaan asuransi. IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau swap ING diterima oleh Direksi Ban Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi, kata Sugeng saat dikonfirmasi, Selasa, 5 Maret 2024. Sugeng mengatakan, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Ban Jateng yang dipahami sebagai cashback. Nilai cashback itu diduga sekitar 16 persen yang dibagikan untuk tiga pihak. Rinciannya, 5 persen untuk operasional Ban Jateng, 5,5 persen untuk pemegang saham Ban Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah, dan 5,5 persen untuk pemegang saham pengendali Ban Jateng. Yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial IP, Ujar Sugeng.